Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, Malaysia, dan dimanapun berada, semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tanpa Banyu Wiguna, dimanapun berada, yang baru pertama kali normal ya, di channel kami, atau yang baru pertama kali menemukan video dari kami, saya ucapkan selamat datang, dan untuk para sahabat Banyu Wiguna yang sudah lama duduk di kubu Banyu Wiguna channel tentunya, saya ucapkan salam rahayu, rahayu, dan untuk semua, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa tentunya, saya ucapkan salam rahayu, 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 terhadap pada kesempatan kali ini, di video ini, Banyu Wiguna ingin sedikit ya, untuk membahas kerombolan beton dengan cakra lintang ya, kerombolan beton ini, atau kelompok beton ini, sangat istimewa ya, nanti di video ini, Banyu Wiguna akan membahas ya, atau mengurutkan satu persatu kerombolan beton apa saja, atau kelompok beton apa saja, yang termasuk dari kerombolan beton cakra lintang ya, Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, ada pun keistimewaan dari kerombolan beton atau kelompok beton dari cakra lintang ini, yaitu keistimewaannya adalah orang yang sangat kewes ya, atau disebut sebagai beton ningrat ya, atau kelompok beton yang memiliki garis dari garis kenikratan ya, ada pun kedekatannya dengan para hodam, kelompok beton ini, atau kerombolan beton, dari kerombolan cakra lintang ini sangat dekat ya, yang disebut sebagai korin atau hodam ya, dalam bahasa Jawa sendiri tidak mengenali istilah hodam ataupun korin, namun dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai parewang ya, atau pendamping dari bangsa alam siluman ya, namun untuk lebih enak didengar ya, karena sekupnya bukan hanya di Jawa, tetapi di Nusantara yang lebih trennya adalah hodam, maka saya akan bahas pendamping hodam dari leluhur ya, nanti akan saya sebutkan satu persatu hodam apa saja ya, namun sebelumnya saya akan bahas ya, satu persatu keistimewaan dari hodam yang didamping oleh hodam dari leluhur ini, keistimewaannya, keistimewaannya adalah beton ini banyak disayang orang ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, dan keistimewaannya lagi adalah dari kerombolan beton ini, termasuk salah satu atau kerombolan beton-beton yang diberi keistimewaan, yaitu ahli di bidang tirakat ya, atau siap menjalani menempuh lelaku baik manis maupun pahit ya, istilahnya kuat ya, beton-beton dari kerombolan cakra lintang ini ya, yang didampingi para leluhur ya, atau hodam leluhur ya. Selain dilindungi oleh para hodam dari leluhur ya, atau para penjaga dari hodam leluhur ya, yang diwariskan oleh leluhurnya atau nenek moyangnya, dari kerombolan beton-beton cakra lintang ini, orangnya sangat kewos ya, atau peng pantas ya, jadi istilahnya kalau kita ambil contoh, orang ini memakai pakaian Kiai, ya terlihat seperti Kiai, menggunakan pakaian Tani, Woyong Tani, menggunakan pakaian Opo Bai, itu sangat pantas ya, bahkan menyandang pakaian malam gila pun, kelihatan gilanya, jadi orang ini sangat istimewa ya, jadi bisa masuk ke kanan, ke kiri, ke depan, mau jadi apa saja itu bisa ya, ini istimewa dari kerombolan cakra lintang ini, beton yang digampingi oleh hodam leluhur ya, sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, sebelum Banyu Wiguna menyampaikan, atau menyebutkan satu persatu dari kerombolan beton ya, yang termasuk beton dari cakra lintang ini, hanya sebagai saran atau masukan, sebaiknya, batalkannya panjengan ketika panjengan ingin menjadi seorang pemimpin, atau beton yang saya sebutkan nanti, jangan berharap ingin menjadi seorang pemimpin, atau seperti ingin menjadi seorang kades, kades, kemudian menjadi dewan, atau ingin menjadi presiden, sekalian sebaiknya jangan ya, karena otom panjengan kurang hoki, untuk menjadi seorang pemimpin, bukan berarti tidak bisa menjadi seorang pemimpin, bisa dibaksakan untuk menjadi pemimpin, maupun menjadi kades, maupun menjadi dewan, sekali yang misalkan, itu bisa saja buat panjengan, namun tidak ada keuntungan di situ, malah justru tebok atau ombok, sebagai contoh ketika panjengan di sekup desa, atau RT, menggalang dana untuk kegiatan Agus Pusang, misalkan untuk lomba dan sebagainya, panjengan butuh dana itu, misalkan 5 juta atau 10 juta, kita hitung saja panjengan butuh 5 juta, panjengan sudah ngasih 1 juta, kurangnya 4 juta, itu minta kepada warganya, namun setelah dikumpulkan, ternyata dana-nya hanya itu, dari warga itu didanya sampai 4 juta, saya hanya dapat 3 juta, misalkan, maka karena panjengan sudah menjadi pemimpin di situ, maka mau tidak mau panjengan, lupa yang 1 juta, ini dalam contoh kecil, ketika panjengan menyiapkan, untuk menjadi seorang pemimpin, bukannya untung, tapi malah rugi, ala kebaiknya, dari lukton-lukton yang akan saya sebutkan nanti, yang termasuk lukton dari cakra bintang ini, sebaiknya jangan, jangan bermimpin menjadi seorang pemimpin, misalkan, panjengan bisa menjadi pemimpin, tapi alangkah baik ketika panjengan menjadi pengayu pemimpin, atau penasehatnya pemimpin, jadi menjadi penasehatnya, ini jauh lebih, lebih menguntungkan panjengan, ketika panjengan menjadi seorang penasehat pemimpin, bukan menjadi pemimpin, tapi di atasnya pemimpin, ini kotor panjengan keunikannya, jangan sekali-kali panjengan, ingin menjadi kades, atau menjadi dewan, karena disitu panjengan kurang hobi, kurang baik, sekalipun dipaksakan panjengan bisa menjadi seorang pemimpin, namun itu tidak akan untung, malah justru rugi tepuk, yang seharusnya menjadi dewan itu panjengan sukses, malah anda angsak nantinya, yang rugi panjengan, tapi ketika panjengan menjadi penasehat dari pemimpin, atau penasehat lurah, penasehat dewan, itu panjengan malah mentung, inilah keunikan dari uton, dari jakra lintang tersebut, nanti saya sebutkan satu persatu, dari uton-ton, yang termasuk uton dari jakra lintang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari uton kerumulan, termasuk dari kerumulan jakra lintang ini, itu orangnya termasuk ke kategori uton yang sangat unik ya, bisa berpenampilan apa saja, bisa mengkelabui, itu istilahnya ya, sangat luar biasa panjengan ini ya, dari kerumulan leton yang saya sebutkan, ini mau jadi apa saja, bisa, dalam berpenampilan itu, banyak yang kagum ya, dengan penampilan panjengan ya, bisa jadi apa saja, istilahnya mau jadi ustad, mau jadi kiai, mau jadi obobay bisa ya, hanya sekedar penampilan, banyak orang yang terkecoh di situ ya, karena kategori dari uton jakra lintang ini, termasuk sangat dekat, terhubungannya dengan, tersambung dengan para leluhur, atau hodam yang leluhur ya, bagi orang Jawa sendiri, tidak mengenali istilah hodam sebenarnya, tapi lebih mengenal pendamping, atau parewak ya, hodam ini bahasa kesini, bahasa modern, tapi karena biar lebih enak dibahas, lebih paham, kita menipunya hodam saja ya, ini sangat dekat dengan para hodam leluhur ya, ada pun jenis hodam yang memasuki, atau yang menjaga panceningan itu, biasanya akan dikodulkan, atau dikodulkan dalam mimpi tinggi, kemudian menutupi panceningan, atau meniupkan kemacah panceningan, atau mengajak cepat tangan panceningan, atau mengajak panceningan terbang ke atas, ke langit, atau ke gunung ya, yang berwujud manusia, entah itu kakek-kakek, atau nenek-nenek, ya itu pun banyak ya, banyak apa namanya, kisah ya di dalam mimpi, untuk menunjukkan jenis hodam leluhur ke panceningan, biasanya lewat mimpi ya, ada pun hal yang tidak diperbolehkan, itu tadi saya sudah sampaikan ke panceningan, sebaiknya untuk otak dari cakra lintang ini, jangan menginginkan menjadi seorang pemimpin, ya bukan berarti panceningan tidak bisa menjadi seorang pemimpin, namun kurang baik ya, bukannya untuk malah rugi. Sahabat Banyu Ibuna, dimanapun berada, ada pun weton yang pertama, yang termasuk dari weton dari cakra lintang ini, yang memiliki penjaga hodam ya, sangat berpunyai dengan hodam para leluhur, yaitu yang pertama adalah mimpi keliwon, yang kedua adalah senilpai, yang ketiga kewisilgi, yang keempat jumat ton, yang kelima adalah satu ke, itu tadi beberapa weton yang termasuk dari weton cakra lintang. Sahabat Banyu Ibuna, dimanapun berada, dari kelemahan dari weton ini juga sangat berpengaruh ya, dari lima weton ini, sangat berbahaya dengan pilihan besi ya, karena ini salah satu pantangannya, sekalipun memiliki kekuatan dari leluhur yang luar biasa, dan juga potensi hodam pendamping yang ada di tubuhnya juga luar biasa, namun kelemahannya ini sangat berbahaya ya, ini bukan hanya satu kali dua kali saja ya, kelemahan dari lima weton ini, termasuk dari weton lintang atau cakra lintang ini, sangat anti dengan besi, kelemahannya adalah dengan besi ya, artinya begini, ketika panjang dengan ketika seorang perempuan, ketika mau memasak, memegang pisau, maka akan sangat riskan, jari Anda akan terkena besi, atau dengan pisau tersebut, ketika panjang dengan bermain jarum ya, ini untuk istilahnya, maka jari panjang dengan akan tertusuk dengan jarumnya, kemudian seorang pria atau laki-laki, ketika memegang sebuah cangkul, maka panjang dengan tubuhnya, atau jarinya juga akan bisa kena cangkul, ketika memegang sebuah koloh, maka panjang dengan akan terkena koloh ya, sebagai contoh saja, seorang laki-laki yang menguanggung, misalnya ketika menggunakan silat, maka setiap orang lain akan lolos, namun ketika panjang dengan kepesan, dengan jenis benda besi-besi tersebut, atau kecacang istilahnya ya, jadi jangan diharyan, ketika panjang, dari kelompok utama, atau kelompok utama, atau kelompok utama pencak, kerabung tanuni, kepesannya adalah sangat teriskan, dengan jenis besinya, jadi saran dari Banyu Wiguna, hindarilah besi-besi, ketika sedang menggunakan besi, untuk lebih konsentrasi, karena disitu banyak pesan, panjang dengan ya, dari Banyu Wiguna, mudah-mudahan, video penjelasan ini, bisa dipahami, dan semoga bisa bermakrat, bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya, menanggap saja sebagai hiburan, dari Banyu Wiguna sendiri, tidak memaksakan dengan panjang, yang bersaing dengan apa yang saya sampaikan, semua kita kembalikan kepada Tuhan, yang menguasa, menguati perbedaan dalam berpikir, dan berpikir, dan salam rahim, 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 tanpa pada suasana. Terima kasih telah menonton!